halo halo selamat datang kembali di channel berfisika.com tentunya bersama kawan enjoy with physics everyday oke nah kali ini teman-teman kakak masih membahas tentang problematika kinematika garis lurus oke kinematika garis lurus soal yang ke-8 Wow udah lumayan banyak ya oke ini grafiknya dengan bahkan seperti ini jadi ada grafik posisi ya X dalam meter dengan waktu tempuhnya oke nah ceritanya seperti ini gambar ini gambar grafik ini menunjukkan pergerakan sebuah partikel sepanjang sumbu X jadi partikel bergerak sepanjang sumbu X oke nah dengan percepatan konstan oke kalau percepatan konstan berarti situasinya bisa memakai dengan konsep GLBB karena konstan percepatannya berarti kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di GLBB oke nah pertanyaannya adalah berapakah magnetodo oke magnetodo itu besarnya ya dan arah percepatan ketika tersebut oke itu pertanyaannya kemudian kita akan jawab bagaimana cara menentukan besar dengan arah percepatannya oke kita tahu bahwa grafik ini menunjukkan hubungan antara posisi yang posisi tiap waktu dari perjalanannya berarti kita akan coba tuliskan hubungan posisi dengan apa teman-teman percepatan ya GLBB yang ada tiga oke langsung kita tebak saja berarti yang ini ya teman-teman ini jawab oke oke X sama dengan X0 ditambah V0T plus setengah AT kwadrat nah pakai yang ini aja teman-teman kenapa? karena kita akan mencoba mencari hubungan posisi ya tiap waktunya ada posisi awalnya dengan A nya kita cari A nya P nya kan ada waktunya ada waktunya ada nah V0 nya mungkin memang tidak ada tapi nanti bisa kita eliminasi oke sebenarnya soal ini tergolong kategori yang mudah kenapa? karena data-datanya sudah ada ya X nya posisi ada waktunya ada jadi sebenarnya enak oke nah dari informasi ini kita bisa kita bisa mendapatkan nilai A oke dengan cara kita mencoba menuliskan informasi-informasi yang ada disini oke kita lihat teman-teman saat posisi oh sorry saat waktunya status count oke saat waktunya status count teman-teman oke lihat status count pada saat status count posisinya berapa? posisinya 0 berarti posisi akhirnya berapa teman-teman? 0 ya 0 sama dengan X0 itu posisi awal si partikel bergeraknya berapa? ini disini min 2 teman-teman min 2 meter oke satuannya nanti ya oke tulis dulu min 2 ditambah V0 nya kita gak ada tulis aja dulu nopak V0 dikali waktunya tadi saat setuk sopan 1 ya tambah setengah A nya kita akan cari nanti kali 1 dikali 1 dikali 1 oke kita perbagus min 2 nya pindah 2 teman-teman V0 ditambah setengah A oke ini jadi persamaan ke 1 oke nah sekarang kita lanjutkan ke waktu yang keduanya waktu saat T nya 2 karena datanya udah ada posisinya oke sekarang lanjut saat T nya 2 sekon oke coba lihat teman-teman saat waktunya 2 sekon nah posisinya ada di 6 meter oke berarti masukin kesini 6 sama dengan posisi awalnya tetap partikel bergeraknya disini awal min 2 ditambah V0 nya tetap P nya 2 ya masukin tambah setengah dikali A P nya 2 kuadrat ya 2 kuadrat berarti kita perbagus min 2 kesini jadi 8 ya teman-teman 2 V0 tambah 2 kuadrat 4 bagi 2 ya jadi 2 A oke nah ini ada 2 persamaan dan 2 variabel yang gak diketahui pas berarti cocok berarti kalau ingin tahu 2 variabel harus 2 persamaan minima untuk mendapatkan nilainya oke nah di matematik kita udah tahu kalau mencari seperti ini biasanya dengan metode apa eliminasi ya teman-teman oke jadi nanti saat ini kita eliminasi salah satu kira-kira di eliminasi yang mana V0 aja ya kenapa karena V0 eh informasinya kita tidak diminta yang dimintakan percepatan oke oke kita tuliskan persamaan satu persamaan satu persamaan satunya disini oke 2 sama dengan 2 sama dengan V0 tambah nah kita ingin mengeliminasi V0 nya tapi jumlahnya berbeda nih disini V0 di sini 2 artinya yang atas kita kali 2 oke yang ini kali 2 kalau di kali 2 berarti jadi ini jadi 4 ya teman-teman jadi 4 ini kali 2 ini jadi 1 nah kalau ada gini enak berarti tinggal dikurangi saja teman-teman 4 kurangi 8 minus 4 ini habis ya ini minus A nah jadi kita menemukan ini berapa 4 meter per sepatu kuadrat oke oke kita aja mau nggak usah pakai faktor apa oke berarti besarnya magnitudenya besarnya oke boleh besarnya adalah 4 meter per sepatu kuadrat kemudian arahnya oke karena ini sepanjang sumbu X berarti arahnya tidak perlu pakai faktor IJK nggak usah karena kita satu sumbu aja berarti cuman positif dan negatif kemana lah ya oke karena ini bergerak sepanjang sumbu X dan hasil tadi A nya A nya sama dengan positif positif artinya arahnya kemana arahnya ke sumbu X positif oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di persoalan kinematika grafik yang cukup cukup mudah ini cukup simpel ya teman-teman oke terima kasih atas waktu dan atensinya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di ulang kesempatan dan see you next time salam berfisika.com selamat menikmati 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 Terima kasih.